Intro Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada Di video kali ini kita akan membahas mengenai Sinta Aeyong tak hadiri drawing putaran ketiga kualifikasi piala 2026, Erik Thohir pergi sendiri, ada apa? Sinta Aeyong tak akan menghadiri drawing grup putaran ketiga kualifikasi piala dunia zona Asia 2026 Drawing putaran ketiga piala dunia zona Asia dijadwalkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni tahun 2024 mendatang Kepastian Sinta Aeyong tidak menghadiri drawing putaran ketiga piala dunia zona Asia, dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erik Thohir Erik Thohir mengatakan, Sinta Aeyong sedang fokus pemulihan diri dan sedang berobat ke kampung halamannya, Korea Selatan Coach Sinta Aeyong sedang berlibur dan pulang ke Korea sekaligus menjalani perawatan di rumah sakit di sana, kata Erik Thohir Erik Thohir memastikan Sinta Aeyong tidak akan menghadiri drawing putaran ketiga piala dunia zona Asia yang dijadwalkan di Kuala Lumpur Jadi saya nanti pergi sendiri karena beliau masih recovery perawatan, kata Erik Thohir kepada wartawan di kantor Dana Reksa, Jakarta Erik Thohir mengakui belum bertemu lagi Sinta Aeyong untuk berdiskusi soal draft terakhir perpanjangan kontrak Diketahui, kontrak Sinta Aeyong akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2024 Meskipun sudah separate perpanjangan kontrak secara lisan, namun harus ada hitam di atas putih sebagai tanda hukum perpanjangan kontrak hingga 2027 mendatang Sinta Aeyong, yang juga kerap disebut STY, dirumorkan berpotensi kembali melatih Korea Selatan Jika memang demikian, ketum PSSI Erik Thohir mengaku tidak bisa melarang Rumor Sinta Aeyong kembali melatih Korsel dihembuskan wartawan lokal di negeri Ginseng Kebetulan Korsel memang belum punya pelatih usai memutus kontrak Jurgen Klinsmann Di saat bersamaan Sinta Aeyong sedang oke bersama timnas Indonesia, yang diantaranya sukses melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Kebetulan kontrak Sinta Aeyong juga akan selesai akhir Juni ini Coach Sinta Aeyong dan saya punya hubungan yang baik Yang saya dengar beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit, kita berikan waktu, kata Erik Thohir kepada wartawan Kalaupun dari Korea menginginkan Coach Sinta Aeyong, saya tidak bisa melarang Sama juga kalau misalnya ada pelatih bulu tangkis kita diinginkan oleh negara lain, ya saya tidak bisa melarang Ujarnya menambahkan Terima kasih sudah menonton!